Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Haru Suwan Darung mempertanyakan fungsi dan memenang tim akselerasi pembangunan atau TAP dan tim ahli jabar juara atau TAJJ. Menurut Haru seharusnya TAP hanya berwenang memberikan masukan terhadap Gubernur dan TAJJ terhadap OPD. Haru menegaskan TAP dan TAJJ tidak seharusnya menentukan persetujuan pelaksanaan suatu program oleh OPD. TAP itu tugasnya hanya memberikan masukan kepada Pak Gubernur dan TAJJ hanya memberikan masukan kepada OPD. Tapi ternyata menjadi sangat signifikan dalam melaksanakan program dan kegiatan harus mendapatkan persetujuan dari TAP dan TAJJ. Ini yang kita berharap ke depan, TAP dan TAJJ hanya memberikan masukan kepada Pak Gubernur saja. Hal serupa pun dinyatakan pengamat politik dan juga dosen Unjani Wawan Gunawan menyatakan TAP dan TAJJ seharusnya tidak perlu ada. Dan Gubernur cukup mempergunakan eselon yang ada di pemerintahan untuk memberikan masukan terhadap program-program yang akan dilaksanakan. Apalagi menurutnya pertanggung jawaban pendapatan TAP dan TAJJ tidak jelas. Ya itu bukan bagian dari dinas, justru dinas jadi makin riku sekarang. Jadi riku, TAJJ. Disangkanya itu kepanjangan tangan dari Gubernur. Rekarengka tesiun. Menteri segala ke dinas. Kan begitu. Nah itu sebetulnya menjadi tangan kanan atau jadi tangan dengan matanya Gubernur misalkan. Nggak usah pakai itulah, banyak cara loh. Selain menyoroti keberadaan TAP dan TAJJ, Haru pun berharap Pemprov benar-benar memperhatikan pendidikan siswa SMA dan SMK yang tidak mampu secara ekonomi, baik di negeri maupun swasta. Jika anggaran yang dialokasikan tidak cukup, pihaknya menyarankan agar ada pembicaraan untuk perubahan APBD 2020. Tak hanya itu menurutnya Pemprov pun perlu lebih besar mengalokasikan anggaran untuk mengantisipasi kenaikan BPJS. Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih.